Dalam debat perdana, tiga capres saling adu ide, lempar data, serta visi misi. Apakah semua pernyataan itu sesuai fakta? Sempat berpacara namun menikah dengan orang lain. Para selebritas ini ternyata berjodoh dengan mantan kekasih. Mohon maaf selesai-besarnya kepada istri saya. Terima kasih telah menonton! Dalam debat yang berlangsung panas itu, publik disuguhkan dengan panggung adu ide, lempar data, serta visi misi capres yang disampaikan dengan gaya khas masing-masing. Namun apakah data-data dan pernyataan yang disampaikan para capres sesuai fakta? Anies Baswedan sempat menyinggung pemerintah yang menghadapi pengkritik dengan kekerasan. Ada ribuan milenial, generasi Z, yang peduli pada anak-anak bangsa, yang peduli pada mereka yang termarjinalkan. Ketika mereka mengungkapkan pendapat, ketika mereka mengkritik pemerintah, justru mereka sering dihadapi dengan kekerasan. Faktanya, menurut Freedom House, kebebasan berpendapat masyarakat sipil Indonesia pada 2023 mendapatkan skor 28 per 60. Skor ini membuat Indonesia termasuk dalam negara yang tidak sepenuhnya bebas untuk berpendapat. Komnas HAM mencatat, selama tahun 2022 hingga 2021, terdapat 44 kasus terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi. Sementara, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menemukan 662 peristiwa kekerasan yang melibatkan polisi dalam setahun terakhir. Pada tahun 2020, Kontras menerima 1.500 pengaduan kekerasan aparat saat demonstrasi, selama demo tolak UU Cipta Kerja. Dalam paparannya, Prabowo Subianto menyatakan Indonesia merupakan negara yang aman dan damai. Di mana negara-negara begitu banyak yang terjadi perang saudara, kerusuhan Indonesia masih aman, Indonesia masih damai. Faktanya, jumlah tindak kejahatan di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir mengalami penurunan. Data BPS pada 2021 menunjukkan terdapat lebih dari 239.000 kejadian tindak kejahatan atau pidana yang dilaporkan di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut turun 3,13 persen dari tahun sebelumnya, serta berkurang 29,8 persen dibanding tahun 2012. Sementara jika mengacu pada Global Peace Index 2023, Indonesia menduduki peringkat ke-53 negara teraman di dunia, dan posisi ke-12 di zona Asia Pasifik. Ganjar Pranowo sempat menyampaikan kisah tentang seorang pendeta di Merauke yang pernah membantu persalinan seorang ibu. Di Merauke kami menemukan pendeta namanya Pak Leo. Dia harus menolong seorang ibu ingin melahirkan, karena tidak adanya fasilitas kesehatan. Dan dia belajar dari Youtube. Ganjar bertemu dengan pendeta Leonard Batveni saat lakukan kampanye perdana di Dusun Waninggap Nanggo, Distrik Semangga, Papua Selatan, pada 28 November 2023. Pendeta Leo menyampaikan ceritanya ketika berdialog dengan Ganjar, bahwa harus melayani masyarakat karena tidak ada fasilitas kesehatan di wilayahnya. Berdasarkan data resmi pemerintah daerah Kabupaten Merauke, ada 4 rumah sakit, 2 poliklinik, dan 20 pusat kesehatan masyarakat di Merauke. Terkait indeks demokrasi Indonesia dan kebebasan berbicara, Anies menyebut ada penurunan. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan fakta indeks demokrasi Indonesia menyentuh titik tertinggi dan memasuki kategori baik untuk pertama kalinya. Indeks demokrasi Indonesia mengalami kenaikan 3 tahun beruntun sejak 2020. Pada 2022, indeks demokrasi Indonesia berada di titik tertinggi, berada di level 80,41 poin. Angka ini lebih tinggi dari setahun sebelumnya sebesar 78. Indeks ini menilai kebebasan sipil, hak-hak politik, dan kelembagaan politik. Sementara menurut World Democracy Index yang disusun Economist Intelligence Unit, skor indeks demokrasi Indonesia pada 2022 tidak beranjak dari angka 6,71. Sedangkan peringkat secara global turun dari 52 menjadi 54 dari 167 negara. Calon Presiden nomor urut 2 membawa nama Jokowi saat ditanya soal kasus kekerasan dan HAM yang meningkat di Papua. Dan Presiden Jokowi Dodo adalah Presiden di Republik Indonesia yang paling banyak ke Papua. Paling banyak ke Papua. Kalau tidak salah, sampai hari ini beliau sudah lebih dari 19 kali ke Papua. Staf Fosus Presiden di bidang pendidikan dan inovasi Bili Mam Brasar menyebut Jokowi telah mengunjungi tanah Papua sebanyak 17 kali hingga Juli 2023. Namun, Jokowi sempat berkunjung kembali ke Papua pada akhir November tahun ini. Ia menghabiskan tiga hari kunjungan kerja di bumi cendrawasi mulai 22 sampai 24 November. Sehingga total kunjungan Jokowi telah 18 kali mengunjungi Papua. Ganjar menyentil kerugian negara akibat korupsi mengutip data dari Indonesia Corruption Watch. Data ICW menunjukkan sekitar 230-an triliun dalam 10 tahun terakhir kerugian negara itu terjadi. Laporan diterbitkan Indonesia Corruption Watch total kerugian negara akibat korupsi dalam 10 tahun terakhir yakni mencapai 209,32 triliun rupiah. Data ini dikumpulkan ICW dari tren fonis kasus korupsi sejak 2013. Dalam kurun waktu 2021, ICW menyebut kerugian negara sudah mencapai 62,9 triliun rupiah, meningkat 10,9 persen dibanding tahun sebelumnya. Angka ini merupakan yang terbesar dalam lima tahun terakhir. Informasi menarik lainnya masih akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di Pop News. Kembali ke pelukan mantan, mungkin itu kata yang tepat bagi para pasangan. Artis ini sempat berpacaran namun menikah dengan orang lain, para selebritas ini akhirnya memilih untuk kembali ke kekasih mereka yang sebelumnya. Lalu siapa saja para artis yang berjodoh dengan mantan kekasih? Berikut informasinya. Musisi Baby Romeo dan presenter Meysia Siregar pernah mengakhiri jalinan asmara yang sudah dirajut selama 2 tahun. Padahal saat itu mereka menjalani pacaran jarak jauh Bandung, Jakarta. Tahun 2001, Meysia memutuskan menikah dengan Rudy Gusnadi. Yang orang tahu adalah, gue pacarannya sama Baby tapi nikahnya sama Marhum. Ya karena, ya Baby waktu itu gak ngajak gue nikah. Ada cowok yang serius. Ada yang serius sama gue. Baby gak ngajak gue nikah. Ya gue pilih yang pasti-pasti aja. Patah hati, Baby lalu membuat sebuah lagu berjudul Bunga Terakhir sebagai ungkapan perasaan sedihnya. Namun ternyata gambaran keindahan pernikahan yang sudah dibayangkan Meysia tak sesuai harapan. Setelah 1,5 tahun menikah, biduk rumah tangganya berakhir dengan perceraian. Ucap doa gue yang sama waktu itu ya. Artinya gue cuma bilang, ya kalau memang dia bukan milik gue, ya tolong bikin dia bahagia gitu. Tapi kalau dia memang milik gue, ya dibalikin dia ke gue lagi gitu. Uuh, ini episode romantis banget. Baby lalu memberanikan diri untuk melamar Meysia. Setelah resmi menyandang status janda. Mereka berdua akhirnya menikah pada 14 Desember 2004. Dan kini sudah dikaruniai tiga buah hati. Ada dua orang yang sangat-sangat spesial dalam hidup saya yang hadir di malam ini. Pasangan beda profesi Sisi Priscilia dan Rifat Sungkar pertama kali bertemu pada November 2007 yang kemudian merajut kasih hingga berpacaran. Dua tahun menjalinkasi, Rifat dan Sisi lalu putus. Pada 30 Mei 2009, Rifat memutuskan menikah dengan wanita lain bernama Amalia Gamila. Hal tersebut membuat Sisi patah hati dan mengasingkan diri ke Bali. Namun ternyata, empat bulan setelah menikah, biduk rumah tangga yang dibangun Rifat dan Gamila tak bertahan dan berujung perceraian. Setelah perceraian itu, Sisi dan Rifat kembali dekat dan berpacaran. Tidak berlangsung lama, akhirnya pada 10 Juli 2010, keduanya resmi menikah. Kakak dari Vanessa Presila ini kini mempunyai dua anak, Mikairo Rile Sungkar dan Elmaika Rifat Sungkar. Ingat, aku bisa ingat terus itu adalah, Rifat bilang, membangun keluarga bahagia itu lebih penting daripada apapun. Jadi, yang bisa mengingatkan aku dan Rifat itu ya itu lagi. Maksudnya mau segimanapun, ya tadi aku bilang, segimanapun sakitnya yaudah segimanapun susahnya, ya kita harus transparan, harus ngomong. Karena tujuan kita adalah membangun keluarga yang bahagia. Dan untuk mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, yang menyenangkan, kan tidak segampang itu. Cinta lama bersemi kembali juga dialami Deniz Adiswara. Deniz sempat mengalami putus nyambung dengan pasangannya Fauzia Vina Soraya. Pasangan ini sempat menjalin kasih saat SMA selama dua tahun. Namun hubungan mereka kandas, karena Vina saat itu dilarang orang tuanya untuk berpacaran. Aku nggak boleh dipanjakan dulu sama orang tua, karena aku harus melakukan. Setelah harus selesain kuliah dulu, kalau dia sih bebas, ya. Oh iya. Bebas, pacaran boleh. Boleh, boleh. Kuliah sudah mau selesai. Terus pokoknya kita putus, gitu kan. Nggak ada kabar lah ya. Tapi tetap ketemu beberapa kali lagi, ajakan keluarga. Setelah putus, Vina dan Deniz menjalani kehidupan masing-masing. Pemeran Mamet dalam film Ada Apa Dengan Cinta ini, kemudian menikah dengan Nadia Floriana. Vina pada tahun 2009. Namun pernikahan Deniz tak berlangsung lama hingga akhirnya bercerai pada tahun 2014. Setelah resmi bercerai, Deniz bertemu Vina beberapa kali. Merasa nyaman, Deniz yang dengan status dudanya, mempersunting Vina pada 18 Februari 2017. Teman dia, make sense. Saya bisa bayangin hari-hari tua kami, gitu. Why? Masih bareng, gitu. Walaupun, walaupun saya tahu, ya. Hubungan, apa namanya, perjalanan hidup terpasti naik dan turun. Ada godan, ada cobaan. Artis Nia Zulkarnain dan Ari Siha Saleh pernah bersatus kekasih dan menjalin hubungan yang cukup lama, meski harus kandas karena perbedaan keyakinan. Setelah putus, Nia Zulkarnain sempat membina rumah tangga dengan pembalap bernama Alexander David Sihaan pada tahun 1998. Namun pernikahan mereka hanya berlangsung 4 tahun karena suami Nia meninggal akibat kecelakaan saat latihan pada tahun 2002. Sempat menyandang status janda selama setahun, putri dari pasangan Diki Zulkarnain dan Mika Wijaya ini kembali bertemu dengan Ari Siha Saleh. Mereka pun menikah pada 25 September 2003 di Perth, Australia. Mereka memutuskan menikah dengan status berbeda keyakinan. Lebih dari 17 tahun menikah, mereka selalu terlihat mesra di setiap kesempatan. Sementara itu, meski belum sempat ditinggal menikah oleh mantan kekasih, namun sejumlah pasangan ini juga sempat putus hubungan meski akhirnya kembali untuk menikah. Hanggini Purinda Reto, sebelumnya sempat putus dengan Lutfi Aulia, lalu keduanya kembali merajut asmara dan memutuskan menikah. Penyanyi Fidi Aldiano dan Sheila Dara juga sempat berpacaran selama 2 tahun, namun mereka memutuskan untuk berpisah. Tetap menjalin hubungan baik, pasangan ini akhirnya menikah pada Mei 2022. Pasangan Adila Ernesta dan Erno Netral juga alami putus sambung sejak tahun 2009. Perbedaan prinsip menjadi salah satu alasan perpisahan. Namun takdir berkata lain, pada tahun 2013 mereka memutuskan menikah. Teku Wisnu dan Shiran Sungkar juga sempat putus pacaran hingga memutuskan menikah pada tahun 2013. Informasi menarik lainnya masih akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di POP News. Sopir taksi online ini mengamuk dan menuding petugas di sub bersikap arogan karena memukulnya. Keributan ini terjadi akibat pengemudi mencoba kabur saat akan dirazia. Namun gagal lantaran dihalangi mobil dierek petugas. Kejadian ini terjadi di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bokten lah, bokten. Saksi banyak, saksi banyak. Saksi banyak, gak usah. Inilah detik-detik drama penangkapan para pelaku perampokan gudang ekspedisi di Pati Keraja Kabupaten Banyumas. Polisi berhasil menyergap para pelaku yang tengah melarikan diri di jalan raya di wilayah Kendal, Jawa Tengah. Dari tangan para pelaku, polisi menyita barang bukti sisa barang jarahan dari mobil box milik perusahaan ekspedisi, serta uang hasil penjualan barang-barang rampokan. Anak buah kapal motor Pak Jeko ini ditemukan dalam kondisi selamat oleh warga desa Buang-Buang setelah pencarian selama seminggu. Keluarga yang sudah menunggu, histeris melihat kondisi korban yang lemas. Korban lalu diberikan tindakan medis. Sebelumnya korban dilaporkan terjun ke laut saat hendak buang air. Saya disini, saya disini. Polisi akhirnya berhasil membekuk tersangka pelaku pedofilia yang sempat kabur ke tengah persawahan di Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang. Penangkapan tersangka berdasarkan laporan orang tua korban. Pelaku pedofilia ini diduga sudah empat kali melakukan perbuatan bejat terhadap anak di bawah umur. Inilah detik-detik tiga pengedar narkoba ditangkap di pinggir jalan Raya Soko Benah Sampang. Salah satu yang ditangkap masih di bawah umur. Polisi kemudian membawa ketiga pelaku ke Mapolres Sampang. Mereka mengaku berperan sebagai kurir. Warga yang emosi ini mengeroyok dua pencuri sepeda motor di desa Cikeleng hingga salah satunya terluka parah. Dan tak sadarkan diri, warga juga menghancurkan motor pelaku. Pemerintah desa dan polisi langsung mengamankan kedua pelaku dan membawanya ke rumah sakit. Pria diduga ODGC ini mengamuk dan mencoba masuk ke dalam Mapolres Klaten. Apusnya disergap dan memborgolnya, pria ini dibawa ke rumah sakit daerah Sujawardi Klaten. Tidak diperkenankan masuk untuk bergabung melaksanakan ibadat bersama, dua kubu jemaat dari gereja HKBP di Cibinong ini bentrok. Salah satu jemaat bahkan nekat menjebol tembok. Tak hanya saling ejek, kedua kubu melempar batu. Satu orang yang dianggap sebagai provokator akhirnya diamankan. Informasi tadi mengakhiri Pop News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa.